Pertugas Sat Kreskrim Polrestabes, Bandung mengamankan seorang warga negara asing asal Australia, MB. Pria 48 tahun tersebut diamantin petugas di Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu Juni hari. Setelah sebelumnya diduga meludahi seorang imam masjid di kawasan buah batu kota Bandung, Jumat pagi. Dugaan asing tidak terpuji yang dilakukan pria asal Australia tersebut terekam kamera pengawas masjid dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 59 detik tersebut, tampak pelaku masuk ke dalam masjid Jami Al-Muhajir kecamatan buah batu dan langsung menemui seorang pria yang berada di dekat mimbar masjid. MB diduga membentak-bentak hingga meludahi imam masjid karena merasa terganggu dengan suara merotal Al-Quran. Kapolrestabes, Bandung, Budi Sartono menyatakan pihak yang melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi khusus Bandar Soekarno-Hatta guna menunda ke pulangan WNA tersebut. Pihak kedutaan WNA tersebut juga dihadirkan untuk melakukan pendampingan selama pemeriksaan berlangsung. Kami mendapat berita yang viral, melihat viral di media sosial adanya warga negara asing yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan di salah satu masjid di wilayah kami di Jalan Buah Batu. Setelah itu kami bergerak cepat dengan tim yang membuat tim langsung bergerak menuju masjid tersebut, menanyakan kepada pihak yang membuat laporsi tersebut karena ternyata memang benar. Ada pelapor atau korban yang merasa dilakukan perbuatan tidak menyenangkan oleh warga negara asing. Setelah itu kami buat tim segera cepat menyusuri keberadaan warga negara asing tersebut dan setelah kita telusuri yang bersangkutan ternyata menginap di hotel sebelah masjid tersebut. Aksi nyeleneh dan berbahaya turis asing kembali terjadi di Bali. Kali ini seorang bule melakukan aksi standing motor di jalanan yang sedang padat. Bule ini pun tidak menggunakan helm. Tak hanya satu warga asing, di belakangnya seorang bule yang menaiki motor lain dan tidak mengenakan helm merekam aksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui peristiwa tersebut terjadi di jalan Sunset Road, Kuta pada Kamis 27 April. Menurut Kabit Humas Polda Bali, Kombes Polsatake Bayu, polisi sedang memburu para bule berulah ini. Nantinya yang bersangkutan akan diberi sanksi karena melanggar peraturan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia